Bantuan sosial bernama Kartu Lansia Jakarta bagi warga lanjut usia di Jakarta belum merata. Komisi EDPRD Provinsi DKI Jakarta menilai kuota yang disiapkan dinas sosial terlampau kecil, sementara seiring waktu jumlah penerima manfaat bantuan pemerintah itu terus meningkat. Ketua Komisi EDPRD DKI Jakarta, Himan Satria Merinci, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada sebanyak 9.980.39 lansia di Jakarta. Sementara di tahun ini tercatat ada sebanyak 1.005.00 lansia di Ibu Kota. Berdasarkan evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, kuota Kartu Lansia Jakarta yang disiapkan hanya diperuntukkan bagi 107.573 jiwa. Diperuntukkan bagi 107.573 jiwa. Jumlah itu pun belum berubah pada pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2022. Hal tersebut disampaikan Iman di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Senin 29 Agustus 2022. Banyak sekali lansia-lansia BDKI itu yang harus kita bantu. Jumlahnya itu luar biasa. Pengakuan dari dina sosial itu sebenarnya walaupun sudah... Sekarang kan dapat Rp600.000 nih, tapi penerimanya kan cuma Rp100.000 orang-orang. Kalau dibagi dua Rp300.000, berarti kan akan mencapai Rp200.000 orang yang menerima. Yang mana itu kan bisa lebih merata. Tapi menurut saya Rp200.000 pun juga masih kurang. Kalau kita lihat di lingkungan, berapa warga yang sudah usia lansia yang harus dibantu. Nah, oleh karena itu saya bilang nanti kita perlu waktu untuk membedah di dalam lagi. Kesalahan ya, karena jatahnya dibilang pelurahan Cempaka Putih Barat cuma 80 orang. Nah, dibagi deh tuh. RW1 10, RW2 10. Nah, dia bagi lagi. Itu akhirnya dilih kasih. Tapi Rp300.000 itu menurut Bapak sudah cukup pokok belum sih? Nggak cukup, tapi lebih bagus daripada Rp600.000 diterima dari satu orang. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari mengaku siap untuk menambah kuota hingga dua kali lipat di tahun 2023 mendatang. Namun nominal yang disalurkan kepada penerima manfaat diperkecil, yakni semula Rp600.000 per bulan menjadi Rp300.000 per bulan. Bansos di pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu adalah dasarnya baik individual. Seperti itu ya. Dan berdasarkan kajian kami, hasil yang kami lakukan penelitian juga, bahwa tidak ada bansos yang di atas Rp300.000. Seperti itu. Contoh, BPNT hanya Rp200.000. Kemudian, kemudian atensi resos anak yatim yang dilakukan kemensos itu juga Rp200.000-Rp300.000. BST COVID juga Rp300.000. Dengan sekretariat DPR, DKI melaporkan.